Allah tabarok Allah tetap menunaikan sholat ya ketika bekerja itu kan wajib ya. Luar biasa itu. Luar biasa, tapi ada juga nih yang ngeremehin sholat. Akhirnya karena ngeremehin sholat jadi merasa miskin. Nah ini yang mesti kita bahas. Nah itu dan juga gimana caranya nih biar bisa berubah. Sholat juga tepat waktu. Silahkan Ustaz. Jama Islam itu indah yang dirahmat ya oleh Allah SWT. Di antara hal-hal yang menyebabkan kita selalu merasa miskin disebabkan karena kita tidak menjalankan perintah yang difardukan oleh Allah SWT yaitu sholat. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengerjakan sholat lima waktu di awal waktu yang dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah sholat di awal waktu. Tetapi orang kebanyakan mereka menunda-nunda sholat sehingga menyebabkan mereka selalu merasa miskin. Dan itu juga akan menyebabkan mereka punya rejeki akan dipersulit oleh Allah SWT. Di antara salah satu dan sekian banyak cara agar kita bisa mengerjakan sholat di awal waktu Yang pertama istasir adhammatu sholat. Kita harus merasakan dan memahami bagaimana pentingnya perintah sholat yang difardukan oleh Allah SWT. Dan juga kita harus memahami bagaimana manfaat yang kita dapatkan di saat kita menjalankan perintah Allah dan apa siksa yang diberikan oleh Allah SWT. Di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Abdullah bin Amr bin Asra radiallahu anhumah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika sedang duduk dengan para sahabat beliau menjelaskan Man hafadha ala salawatil khamsi kanatlahun nurun waburhanan wanajatan yawmal kiamah. Kata Nabi Muhammad siapa orang yang dia mengerjakan sholat di awal waktu tidak dia tunda-tunda maka nisya Allah akan jadikan baginya cahaya bukti untuk amal sholatnya nanti dan juga penyelamat baginya di hari kiamat. Tetapi sebaliknya kata baginda Rasul Nabi Muhammad siapa orang yang menunda-nunda sholat melalaikan sholat maka dia nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan cahaya dan juga tidak akan menjadi saksi bukti baginya dan dia juga tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Bahkan kata Nabi wa hasyara yawmal kiamah ma'a fir'aun wa korun wa haman wa ubai bin khalaf. Orang yang suka menunda sholat melalaikan sholat maka mereka akan dikumpulkan di hari kiamat bersama korun, fir'aun, haman, ubai bin khalaf. Mereka semua berada di dalam nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kalau kita tahu dan paham ini maka kita akan menjaga sholat kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena ini dapat membuat semangat kita untuk kita bisa sholat di awal waktu. Dan yang ketiga ini juga gak kalah penting. Apa yang ketiga? Kita pasang alarm. Ya kalau memang kita bangun subuhnya susah, sering kesiangan. Kadang-kadang kan ada mertua yang tertipu sama mantu. Hah gimana? Mantu lagi nginep di rumah mertua. Tiba-tiba dia setengah delapan sholat. Mertuanya pas lagi mau ke dapur bilang, Wah Alhamdulillah nih dapat mantu yang rajin sholat duha. Eh pas balik lagi bikin teh, eh tangannya kunut. Wah ini mah mantu kurang ajar, subuhnya kesiangan. Ya Allah. Jadi pasang alarm. Salah sangka ya. Pasang alarm itu salah satu bentuk usaha kita. Betul. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan untuk penjelasannya. Siapa yang mantunya kayak gitu? Gak ada ya. Lagian sholat nunda-nunda kau mau minta rejeki tepat waktu. Ya Allah. Jamaah. Lanjut lagi ya. Lanjut ya. Ini aku kasih kesempatan nih. Buat nanya nih. Yuk kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Jamaah dari Serang mana? Dari Bandung? Masya Allah dari Serang dulu ya. Kalau gitu ya. Sebelah sini. Ibu deh. Ibu silahkan berdiri. Namanya siapa? Kasih tahu Ibu. Dari mana? Yuk. Kasih tahu. Kasih tahu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Fahita dari Majlis Taklim Darul Koror, Desa Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Tepuk tangannya dong. Masya Allah akhirnya Indonesia. Ustadz jangan dipotong dulu. Tadinya mau nyebutin kode pos malah. Nggak jadi. Lanjut nanya aja. Mohon tanya dong Pak Ustadz Maulana. Baiklah Ibu. Ustadz Maulana boleh. Mau nanya apa? Apa Ibu? Kalau di rumah saya ada sisir yang sudah rusak. Oh iya. Yang riginya sudah habis. Saya pakai saja. Oke. Terus karena daster bolong ini enak. Wuh di bawah dasternya. Enak banget. Niat banget. Bu kalau daster nggak bolong nggak bisa masuk itu kepala. Iya itu kan buat kepala doang. Ini bolong-bolong. Oh sobek. Sobek. Ada yang bolongnya. Tapi enak adem. Betul. Bolongnya di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi maksud Ibu ini apa? Apakah betul itu membuat merasa kita miskin. Oh ya Allah. Orang yang memakai baju sobek. Empat puluh hari rezekinya serat. Oh gitu. Oh iya. Berarti jangan pakai baju yang sobek. Itu aja jawab Tuhan Ustadz Maulana. Ibu terima kasih udah bertanya. Belum kebeli. Dijahit dulu. Nanti dapat rezeki lagi. Nggak usah ditanyain. Kalau samanya dia dijahit. Ya Allah. Tempung tangan dong untuk ibunya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Ibu. Semoga abis ini ada rejeki. Baru kali ini ada jamaah. Bawa daster ke sini ya. Ustadz. Maiknya nggak dikasih-kasih Ustadz? Ya. Eh jangan kasih dong. Kasih tuh. Kasih mic. Iya bukan daftarnya baiknya. Suhafirullahalazim. Silahkan Ustadz jawab. Dikasih daftar orang pertama. Silahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli alaih aslinna muhammad. Waalaikumsalli alaih aslinna muhammad. Makasih banyak. Ijin. Ustazah. Ustazah Ahmad kan. Tadi sudah menjelaskan dalam kita ta'limul muta'alin. sangat banyak dijelaskan memang pernah di pelajari bahwa orang yang menggunakan sisir yang sudah ompong itu gak boleh kenapa? adab-adab lah ia mengantarkan kita jadi mulia beradaplah menggunakan dan ingat, jangan berlebihan, kenapa bisa sisirnya ompong-ompong? karena berlebihan keseringan saya nyisir anak setiap malam Jumat malam Jumat atau hari Jumat saya sisirin rambut anak-anak saya, jadi anak-anak tahu, kalau dia bilang, abang mau sisir, gak boleh, Rabu hari ini gak boleh, kalau nyisir hari Kamis atau hari Jumat sekalian paling bagus, nyisirnya jadi tidak berlebihan jangan pernah melakukan berlebihan apalagi rambut adalah mahkota sekali lagi, rambut adalah mahkota selain jangan berlebihan ini adab penghargaan buat diri kita kalau kita menggunakan sisir yang ompong insya Allah menghasilkan luka oh iya betul luka itu betul tidak? luka lalu tidak sempurna nyisirnya pasti habis tidak sempurna nyisirnya gak sempurna ya? tidak sempurna jadi itu bisa menyebabkan merasa miskin juga ya jadi menyisir itu lama lembut oh iya namanya gitu ibu makanya kita maulana dong saking bersihnya saking iritnya pakai sisir atau pakai baju masih disegel semuanya paling enak pakai sisir dari hotel oh iya bener tepuk tangan untuk guru-guru kita siapa lagi ya ibu deh ibu silahkan berdiri ibu namanya siapa? kasih tau bismillahirrahmanirrahim ya ngadap situ tuh biar Indonesia tau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Kartini dari Majelis Tanglim Darul Koror Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten Indonesia berdeka tepuk tangan dong maaf ibu biasa MC di posyandu kayaknya ya oh iya bener bagus soalnya silahkan ibu lanjutkan iya mohon izin bertanya Pak Ustadz saya mau nanya ke Ustadz Sam mana Ustadz jawabnya yang gak kaya tanya siap ibu mari eh gak usah gitu juga kita ibunya yang kayak gitu suaranya siap Pak Ustadz itu kan terkadang di rumah kita kan ada sarang laba-laba tuh karena kita orang Indonesia kan rata-rata pendek nih ya gak nyampe-nyampe gitu kebersihannya sampai malah malah saya bersihinnya gitu sampai banyak gitu nah apakah gitu tuh ya katanya berpengaruh gak gitu ke kemiskinan kalau membiarkan kita rumahnya penuh dengan sarang laba-laba dibantu ya gitu aja ya Ustadz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustadz yang dijawab silahkan dengan sepuluh hati terima kasih terima kasih jamaah penanya dan jamaah yang di rumah surah al-angkabut ayat 41 a'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah al-angkabut 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 jadi ayat ini menggambarkan betapa lemahnya rumah laba-laba ataupun sarang laba-laba tersebut namun bukan dari segi itu yang akan kita bahas karena pertanyaan dari ibu tadi tentang sarang laba-laba yang senantiasa ada di dalam rumah apakah salah satu penyebab kemiskinan adalah membiarkan sarang laba-laba tersebut tinggal ataupun berada di dalam rumah jawabannya ini dinukil oleh Imam Azarnuzi dan juga diamdil daripada perkataan Al-Fa'labi kemudian perkataan daripada Ibn Al-Tiyah mengutip daripada perkataan Imam Ali Karamallahu Wajah radiyallahu anwarudha bahwasannya kita diperintahkan tohiru buyutakum bersihkanlah rumah-rumah kalian minash khil angkabut daripada sarang laba-laba karena sesungguhnya orang yang rumahnya banyak sarang laba-laba yang dibiarkan dan tidak dibersihkan itu daripada sesuatu yang mengundang kefakiran atau daripada mengundang kemiskinan ulama berbeda pendapat mengenai status asar ini jadi ada hadith ada asar asar perkataan daripada sahabat Nabi SAW ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan do'if ada yang mengatakan sahih tapi pada prakteknya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam kenapa? bersih-bersih itu adalah sunnah Nabi SAW berarti ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW ketika kita membersihkan dengan niat kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW berarti kita sedang menjalankan ajaran Islam dan tentu saja ini bisa membuat seseorang dibukakan pintu rezekinya karena mengikuti Nabi SAW dalam perihal bersih-bersih jadi gak ada alasan gak nyampe ya Bu gak ada alasan jadi kalau membersihkan niatin saya niat karena mengikuti perkataan sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali terima kasih tepuk tangan untuk ibu yang sudah bertanya juga terima kasih bagus sekali pertanyaannya ya sekarang satu lagi ibu boleh ibu boleh berdiri sini bu sini dekat saya sini sini ayo kasih tau namanya kasih tau disitu siapa namanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya ibu Munawaroh dari Majlis Taklim Darul Koror Serang Banten tepuk tangannya dong silahkan mau nanya apa izin bertanya Ustad iya saya akan bertanya kepada Ustad Ahmadkan Ustad Ahmadkan boleh silahkan Ustad mau nanya apa silahkan Ibu banyak nih Ustad yang menunda mandi bersih sampai akhirnya makan dalam keadaan junub terus bagaimana sih kalau makan dalam keadaan junub itu apakah membuat miskin dan bagaimana kalau mandi junub itu kita lupa mohon penjelasannya Ustad terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja dijawab Ustad Ahmadkan silahkan jamai salam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah benar makan dalam keadaan sedang junub atau hadis besar itu dapat membuat kita selalu merasa miskin atau menyebabkan rejeki menjadi serat dijelaskan di dalam kitab Muqaddimatul Hadromiyah di jilid pertama bahwasannya orang yang junub atau orang yang sedang berhadis besar apakah junub atau hadis besarnya disebabkan karena dia setelah melakukan hubungan suami istri atau disebabkan karena ikhtilam mimpi yang menyebabkan dia keluar sperma atau air money atau junubnya disebabkan karena dia had atau funifas maka bagi mereka yang sedang junub atau sebesar tadi dimakruhkan melakukan beberapa perkara diantaranya adalah makan minum berbicara dan melakukan hubungan suami istri lagi sebelum mereka membasuh kemaluannya atau berwudu maka ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. jadi perkara tadi kalau dikerjakan dalam keadaan junub itu maka hukumnya makruh tetapi tidak sampai kepada batasan haram dan ini yang membuat kita selalu merasa miskin dan juga menyebabkan rejeki menjadi serat bahkan diterangkan di dalam satu kitab yaitu kitab Syarah Ukudlujen yang dikarang oleh Imam Nawawi disitu dijelaskan di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Imam Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajah ketika beliau dengan istrinya Sayyidatuna Fatih Matu Zaro al-Batul bintu Rasul s.a.w. kedua-duanya berkunjung ke rumah baginda Rasul Nabi Muhammad dan mereka dapati Rasulullah sedang menangis terseduh-seduh ketika itu Sayyidina Ali bertanya Ya Rasulullah apa yang menyebabkan kau menangis maka Nabi ceritakan hadis panjang tentang peristiwa Isra wal-Mi'raj yang dilihat oleh Rasulullah s.a.w. dan salah satu yang Nabi ceritakan adalah Nabi melihat ada perempuan-perempuan alati sudda rijlaha ila sadiha wa yadaha ila nasiyatih wa qatsalatallahu alaiha al-aqarib wal hayat fa'innaha kanat lataktasilu minal janabah wal hayat wa tahtaziu bisolat salah satu dari cerita panjang yang Nabi jelaskan Nabi katakan aku melihat ada perempuan-perempuan yang diazab di neraka dengan siksa yang pedih dari kalangan umatku disebabkan karena mereka suka melalaikan mandi junub apakah junub setelah berhubungan suami istri ataukah junub setelah dia selesai dari head ataupun nipas dan yang ketiga mereka suka melalaikan sholat apa yang mereka lakukan dikarenakan mereka itu melalaikan kewajiban yang Allah fardukan dan apa balasan dari Allah kata Nabi Muhammad diikatkan kakinya kepada dadanya lalu kemudian kedua tangannya kepada kepalanya dan dia dikelilingi oleh kalajengking dan ular sejauh akro yang menggigit dia dan ini dikatakan di dalam kita Tandul Gofilin bahwa ular sejauh akro adalah ular yang memiliki satu badan yang memiliki tujuh kepala setiap satu kepalanya memiliki 700 mulut yang berbisa dan ini menggigit perempuan-perempuan di dalam neraka yang mereka melalaikan mandi junub dari head ataupun nipas dan juga meremehkan sholat maka jaga sholat kita kalau memang kita junub atau hadis besar maka jangan kerjakan yang namanya makan minum berbicara ataupun melakukan hubungan suami istri lagi sebelum dia membasu kemaluannya ataupun berwudu tetapi oh disini sholat biasanya disini tetapi di dalam kitab Ibn Atul Ahkam Al-Imam Sheikh Hassan Sulaiman An-Nuri dan Al-Imam As-Sayed Sheikh Al-Wi Bin Abbas Al-Maliki beliau berpendapat kalau sekiranya memang harus menunda mandi junub sampai datang waktu subuh maka boleh-boleh saja tetapi tetap lebih baik untuk utamakan mandi sebelum datangnya waktu subuh jadi jangan lupa mandi terima kasih Ustaz amatkan tepuk tangan untuk kita semua terima kasih sudah bertanya semuanya ceria semuanya senang cuma ada satu yang dari tadi saya perhatiin aduh mukanya mesam-mesam sedih mengkerut semua nih ibu ini lihat nih kenapa ibu ibu lucu kayak di film kartun kenapa saya te kesel pisang ibu te apa pisang iya kayak pisang pisang iya sepertinya sepertinya saya te tidak masuk kamera ya Allah iya padahal saya te sudah beware kesel kampung te bawa wajah abitnya baru dia disorot ngomong apa oh udah ngubungin oh ibunya udah ngubungin ke seluruh kampung tapi ibunya gak masuk TV gimana sih kameramenya gak dimasukin TV makanya kalau mau masuk TV nanya ya abis ini aku kasih kesempatan buat nanya ya nanya iya insya Allah ya bagus abis ini nanya ya ya Allah jamaah jangan kemana-mana ya tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah bu coba lihat disitu oke abis ini yang sudah sempurna di dunia yang sudah sempurna abis ini yang sudah sempurna yang sudah sempurna